Oke, selamat datang. Aku akan memberikan tutorial cara menggunakan makro pada Microsoft Excel, khususnya Goal Seek. Goal Seek untuk error ini, error di dubus dan quiz kita. Yang pertama, kita harus melakukan file, options, lalu ke customize ribbon, cari developer mode, centang, oke. Oke, maka di tab Anda akan muncul tab developer, klik tab developer-nya. Ada bahasa pemrograman Visual Basic dan ada juga makro, itu intinya coding sih. Jadi kita bakal nge-coding supaya satu kali klik, itu ya seperti ini. Dia akan menolkan ini semua. Mari kita mulai, kita ke makro. Oh, maaf, maksud saya kita ke Visual Basic-nya langsung. Nah, ini silahkan di-copy aja. Ini boleh dinamakan sesuka ke kalian, tapi kalau aku Goal Seek berjamaah. Nah, ini ada parameter-parameternya, bentar. Aku bakal jelasin. Ups. Cancel, cancel, cancel. Sorry. Nah, pertama Goal Seek itu selalu ada tiga parameter. Yang mau di 7, nilai yang mau di 7, misalkan ini, aku mau 0. Jadi aku tulis di sini 0, untuk sementara. Ini V59-nya, dihafal aja dulu. Ini target pengubahnya. Tapi yang diubah itu, yang diubah itu ini, H0. Mungkin supaya lebih enaknya. Yang aku mau ubah itu H0. Yang akan terubah itu H, aksen kurang H0. Dan H, aksen kurang H0-nya harus ke 0. Jadi, kita balik ke makronya. Nah, di sini. Ini dim.js integer itu nggak perlu diubah. Ini 4j, sebenarnya 27-58. Itu tuh penomoran barisnya. Maaf, maksud saya 27-58. Itu penomoran benar baris. Lalu, ini ada template-nya. Ada sales J, V. Sales 59, V. Dan sales J, H. Yang J ini nggak perlu diubah. J ini nggak perlu diubah. Yang kita ubah ini V. Yang pertama, sales J, V. Ini adalah sales yang akan terubah melalui goalsic kita. Dalam kasus ini, error ini ya. Error ini akan terubah ke 0. Nah, setelah itu, kita harus tetapkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya, kan kalau goalsic itu kita bisa tentuin. Tujuannya 100. Tujuannya 10. Tujuannya 0. Dalam kasus ini ke 0. Nah, tadi 0-nya aku ada tulis di V59. Jadi, aku kasih code-nya 59, V. Habis itu ada changing cell. Changing cell itu sales J, H. Jadi, J itu, ya seperti tadi, J itu integer yang udah kita dim. Kalau H itu kolom H yang akan terganti. Ini kolom ini ya, kolom ini maksudnya. H yang akan terganti. Nah, berarti, ulangi lagi. V itu yang akan terganti. H itu yang akan diganti oleh goalsic. Yang goalsic goal ini, nilai, mau diganti ke nilai apa sih? Yang terganti ini, mau diganti ke 0. Oke, tinggal, nanti sesuaikan dengan Excel kalian. Nah, ini disini aku udah ada. Maka, aku kan file, save. Dia akan muncul gini. The following features cannot be saved in macro free workbooks. Ini karena format kita, XL, SX. Jadi, kita perlu save dia sebagai XLSM. XLS, macro. Setelah ini udah, apa, di save aja. Save, save lagi. X. Nah, ke developer, macro. Ini, ini nanti, kalau kalian buka lebih dari satu Excel, carinya disini ya. Ke Excel yang kalian mau. Nah, nanti bakal ada nama. Yang tadi aku udah tetapin. Fullship Jamaah. Oke. Bisa langsung tekan run, tapi kan gak seru tuh. Jadi, ini aku kasih caranya seru. Save. Bisa aku save nih. Bisa aku kasih nama. Coolship Jamaah. Abis itu. Aku buat dia. Lebih cantik. Nah, gitu kan. Aku mau supaya aku klik tombol ini. Coolship Jamaah. Dimulai. Jadi, aku klik kanan. Assign macro. Assign yang ini. Klik OK. Nah, sekarang kita coba. Kita akan ubah H0-nya. Jadi, satu semua. Satu semua. Cetas. Satu semua nih ya. Berarti H kurang H0-nya itu masih error. Oke. Kita akan melakukan Coolship Jamaah. Untuk. Yuk Igan. Udah berganti semua ya. Jadi, dia jadi semua berganti. Dan ini jadi 0. Sekian tutorialnya. Oh, kalau mau dipindah. Ini kan kalau kamu klik, dia bakal Coolship Jamaah. Tekan Ctrl. Tekan Ctrl. Lalu klik. Nah, ini kalau mau edit-edit dia. Gitu guys. Have fun. Tati-tori. Tati.